Isak tangis mewarnai pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah pedagang tidak terima lapaknya dibongkar paksa oleh Satpol PP. Seorang pedagang menangis ketika Satpol PP membongkar paksa lapak dagangannya pada selasa sore. Ia mengaku relokasi lapak barunya masih sepi pembeli, karena itu ia nekat berjualan di trotoar. Penertimbahan dilakukan karena pedagang masih membandel berjualan di area alun-alun Masjid Agung Lasam. Petugas menyita barang-barang pedagang hingga pedagang berjanji tidak akan berjualan lagi di sekitar alun-alun Lasam. Terima kasih telah menonton!